Halo sahabat rumah belajar, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Loh Fadila Pada video ini kita akan melihat situasi sekolah di tengah protokol COVID-19 Ini dia sekolahku, yuk ikuti video sampai selesai Kita ke lapangan utama SMA Negeri 1 Cikancung terletak di kebupaten Bandung Nah ini dia Ini adalah situasi lapangan utama Beberapa pas pandung dipasang karena saat ini sedang dilaksanakan PPDB tahun 2020 Ini ruangan kelas 12-46 Jadi biasanya ketika beres pembelajaran Biswa akan kerja bakti untuk merapikan ruangannya Jadi kursi itu dikataskan Kemudian dipersihkan seluruh ruangan kelasnya Kemudian mengenai protokol COVID-19 Kami sudah menerapkan pelukuran seluruh tubuh Dan memasang wastafel di hampir seluruh depan kelas Jadi siswa nanti di tahun ajaran baru Selama mereka jadi di kantin Membuang sampah Dan mencuci tangan di sini Baik, itulah profesi singkat Sekolah saya di SMA Negeri 1 Cikancung Kabupaten Bandung, Jawa Barat Nah, protokol COVID-19 Kita sudah menerapkan pembelajaran secara online Dari bulan Barat, April, Mei, dan Juni ini Sudah masuk ke tahap PAT Kemudian akhir tahun Jadi, apa yang saya lakukan Saya menerapkan pembelajaran secara online Dengan menggunakan situs rumah belajar Jadi siswa meskipun dia di rumah Tetap bisa belajar dengan efektif Dengan menggunakan HP-nya Dengan menggunakan semua fasilitas internetnya Dan pembelajaran bisa dilaksanakan dengan efektif Jadi cari tahu fitur-fitur rumah belajar Dan apa saja sih yang saya gunakan dalam pembelajaran online Selama masa pandemi ini Saya menggunakan model pembelajaran SOLE Self-Organized Learning Environment Yang menitik beratkan proses pembelajaran mandiri Yang dilakukan oleh siapapun Yang berkeinginan untuk belajar dengan menggunakan internet Dan perangkat pintar yang dimilikinya Model pembelajaran SOLE Memiliki tujuan membentuk kompetensi keahlian Yang dimiliki oleh peserta didik Di antaranya Berpikir kreatif Atau creative thinking Untuk melatih rasa ingin tahu Yang dimilikinya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan Berbeka rasa ingin tahu dan menggunakan fasilitas internet Peserta didik mencari alternatif jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan Yang kedua Kemampuan membecahkan masalah Problem solving capability Setiap pertanyaan membutuhkan jawaban Maka peserta didik dirangsang untuk membecahkan masalah tersebut Yang ketiga Kemampuan berkomunikasi Communicate capability Setiap jawaban yang didapat tentunya perlu didistribusikan ke peserta didik yang lain Langkah-langkahnya Memberikan pertanyaan Investigasi Dan mengulas Implementasinya dalam e-modul Peserta didik akan mendapatkan pengantar Kemudian materi singkat Selain materi singkat Peserta didik akan mendapatkan materi berupa video PowerPoint Dan evaluasi dalam Google Form Video yang dikembangkan yaitu Dalam channel Youtube Caya Kita akan buka Setelah menonton video pembelajaran Peserta didik akan kembali untuk mengerjakan soal-soal di Google Form Ini quiz yang akan dikerjakan oleh peserta didik Berikut adalah quiz yang ditanyakan pada materi 1 Kemudian peserta didik akan mengerjakan semuanya Dan akan mengirim jawabannya Selain menggunakan e-modul Saya menggunakan portal rumah belajar Yang memuat fitur utama Kelas digital Sumber belajar Bank soal Dan Laboratorium maya Berikut beranlah sumber belajar Yang memuat konten audio dan video Dalam aplikasi rumah belajar Memuat ke digital Sumber belajar Laboratorium maya Bank soal Dan Modul digital Selanjutnya Siswa akan tergabung dalam beberapa kelompok Dalam grup WhatsApp Dan inilah testimoninya Rumah belajar Rumah belajar merupakan aplikasi yang inovatif Sangat bagus dan bermanfaat untuk pembelajaran di rumah Ini sangat membantu bagi kami Sebagai peserta didik Untuk terkoneksi langsung dengan guru kami Di masa pandemi ini Di mana diharuskan untuk tetap di rumah Namun juga untuk tetap menimba ini Saya bisa mempelajari berbagai materi pembelajaran Di fitur sumber belajar Fitur yang saya sukai adalah Bank soal Ada banyak soal-soal yang saya kerjakan Untuk mengasah kemampuan pengatuhan saya Yuk belajar asik di rumah belajar Rumah belajar Belajar di mana saja Kapan saja Dan siapa saja Perkenalkan nama saya Tiara Putri Aviva Saya kelas 11 dari SMA Negeri 1 Cikancung Di masa pandemi ini Kita dihimbau oleh pemerintah untuk diam di rumah Dan belajar di rumah Namun tidak usah khawatir Karena Kemendikbud sudah menyiapkan portal rumah belajar Setelah saya belajar di portal rumah belajar Saya lebih memahami Pembelajaran yang akan saya pelajari Di situ juga terdapat Video pembelajaran dan audio yang bisa didengarkan Dengan rumah belajar Kita bisa belajar di mana saja Dan kapan saja Yuk belajar bersama rumah belajar Rumah belajar Belajar di mana saja Kapan saja Dan dengan siapa saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!